Intro Alright, gimana kabarnya kalian semuanya guys? Kembali-baik aja Jadi di video kali ini gue mau menemukan sesuatu yang baru guys ya Biasanya di setiap game itu pasti punya story-nya guys ya Nah, kali ini bukan cuman game-nya doang yang bagus Tapi story-nya So, welcome to Olympus Olympus Less gravity defying utopia was my home Let's put that theory to the test A new team Oke, mari kita mulai guys ya Jadi ceritanya itu dimulai dari Dr. Summers Siapakah Dr. Summers ini? Dr. Summers itu adalah seorang profesor yang ahli di bidang gravitasi Alright, dear I'll tell you the story about one last time Once upon a time A kingdom Was in a terrible state And they needed a hero to save it Yang dimaksudkan disini hero-nya adalah dokter yang tadi gue sebutkan Yaitu Dr. Mary Summers guys ya Someone brave And true to her word When this hero said she'd save us all You knew she'd find a way to do it But it was me without sacrifice For the hero Had someone very special in her life Karena setiap lawan memiliki seseorang yang sangat spesial dalam hidupnya Jadi sebenernya gini guys ya Olympus itu adalah nama satu kota yang ditinggali oleh Dr. Mary Summers Nah, karena kota Olympus ini sedang dalam ambang krisis kehancuran Si Dr. Mary Summers ini berjanji untuk bisa menyelamatkan kotanya Tapi di sisi lain dia harus mengorbankan salah satu hal spesial yang ada di hidupnya Yaitu dia harus meninggalkan anaknya guys ya Someone she loved more than anything And all she wanted was a kingdom safe for him But just when it felt like the world was against her And her sacrifices were all for naught Hope emerged And there was just one more thing to do The hero must travel to far away land To find the crystals that would save us all Jadi misi yang dilakukan oleh si Dr. Summers ini Dia harus melakukan perjalanan jauh Yang tujuannya adalah untuk menemukan kristal Nah, kristal inilah yang bisa menyelamatkan kotanya Yaitu Olympus tadi guys ya Gila cu, ini bukan cuma story-nya doang yang bagus Lo liat aja gambarnya cu Ini kayak film bener anjir And although the hero was very scared This special person made her brave She gave her word She would go to the end of the universe for him And return If the kingdom saved Jadi, dia ini pergi untuk mencari kristal tadi Dalam misinya ini bukan cuma sendirian guys Jadi, ada satu partner These far away lands Are deep Dark Uncharted But As any hero knows If there's no risk No journey into the unknown Then there's no discovery And with the crystals in hand And the certainty Of a promise kept All the fear Washed away Brand new transfer Complete And in the end Will They left happily ever after Sorry, dearie Wah Ternyata waktu dia lagi ngambil batu kristalnya guys Dia dihainati oleh partnernya Wah, tuman bednya orang Jadi guys ya, tadi ini si partnernya yang tuman ini guys ya Jadi waktu tadi dokter Sammerstu lagi ngambil kristalnya Dan dia udah berhasil untuk dapetin kristalnya Kristal itu ditransfer ke pesawat yang gede tadi guys ya Nah, di pesawat yang gede tadi tuh ada partnernya Tapi ketika kristalnya itu udah berhasil ditransfer ke sana Si dokter Sammerstnya malah dilepas Oh, ternyata dia masih punya serpian kristal yang masih diapetin Nah, kira-kira dengan kristal yang masih dipegang sama dia nih guys ya Dia bisa kembali ke kotanya di Olympus tadi Dan menepati janjinya untuk balik lagi sama anaknya atau enggak Itu apa anjir Black Hole Oh, jadi gara-gara tadi si batu kristal yang masih dipegang guys ya Dia berhasil untuk balik lagi ke Olympus Dengan mesin waktu Tapi waktu dia balik lagi ke Olympus Situasinya tuh udah chaos ya guys ya Udah kacau Bahkan di rumahnya yang tadi dia terakhir ketemu sama anaknya Situasinya udah kayak gini guys ya Don't worry my boy I'll keep that promise yet It's just a matter of time Oh man That thing is giving us a really nice glow Oh, come on Dude, you're always crowding That was gonna be the money shot Stop fooling around with yourself ya Thanks to you All my crap's on that ship Yeah, well, that was plan, right? Okay, new plan, follow the rocket Hey, that's all yours Gila nih futuristik parah cu Biasanya kita peperangan kan in real life kan ya Ini bener-bener kayak peperangan yang ada di masa depan guys ya Gila, gila Habis berapa produksi beginian Oh, maksudnya tadi dia tuh dari planet yang lain Mungkin disini planet guys ya Gue juga gak tau namanya apa yang sebelumnya Tapi dia masuk ke mesin waktu Dan ini sekarang mereka masuk di kota Olympus Kota Olympus tadi adalah kotanya si Dr. Mary Summer Hey, hey Not too shabby Drop me out with the Lido deck I'm late for my massage What is that? Maybe it's the welcome committee Mana ada panitia penyambutan nih Yang transit nih ngawur Bye friend Bye friend Tidak ada mainnya HP kentengnya Sombong loh Oh, kukira ini pesawatin itu tadi yang temennya dia yang ngejatuhin dia tadi guys ya Ternyata ini adalah Dr. Mary Summers Yang dari tadi kita bahas di awal video guys ya Berarti si penduduk aslinya nih Dr. Summer Aku masih belum ngerti Kita simak aja guys ya Gila gila grafiknya cu Gokil Gokil Itu dia lempar apa cu Landman Oh, sesuai dengan namanya guys ya Dr. Mary Summers Ahli gravitasi Jadi tadi yang dilempar adalah Sebuah perangkat gravitasi guys ya Cariannya Oh, asik Jadi Si cewek yang di atas gedung tadi guys ya Itu adalah temen satu pesawat dia Sebelum dia masuk ke mesin waktu Yang masuk ke kota Olympus Tapi kenapa dia jadi pengkhianat disini Oke Kalau tadi kan perangkat gravitasi Salah satu skill taktikal yang dimiliki oleh Dr. Mary Summers Nah, yang sekarang ini guys ya Ini adalah ultimate-nya si Dr. Mary tadi Yang bernama Black Hole guys ya Udah cu Gue kayak dibawa di situasi Di masa depan anjir Let's have a wee play with a lot of physics Shall we? Wow, gila Kotak klasik yang menentang gravitasi ini adalah rumah saya Bener ya Yang tadi kita bahas ya But time It can take away the things you love Too slow on the draw And Olympus Was no exception It all ends the same way It is now host to a new experiment One that poses a complex problem to solve Here I go But you know the thing about science is Sorry friend Sometimes She can be a wee bit Violent Oke, jadi gue jelasin dikit guys ya Jadi kan di awal tadi misinya adalah dia ngambil kristal Yang tujuannya adalah untuk bisa menyelamatkan kotanya Olympus Yang sedang berada dalam krisis guys ya Tapi di story filmnya Terkadang eksperimen itu malah justru menimbulkan masalah Dan juga kekerasan guys ya Seperti yang sedang terjadi sekarang Oke, selamat datang di New Battle Pass Jadi ini adalah beberapa yang baru di season 7 guys Oke, map baru Battle Pass Gila penampakan mapnya Introducing the Trident Overcourt Oh, kendaraan udara yang tadi Kita lihat tuh ternyata kendaraan baru guys ya Ini baru ada di season ini berarti Oh, ice Oke, jadi ternyata si Dr. Mary Summer ini adalah hero baru yang ada di season ini guys ya Kalau dia itu adalah profesor ahli gravitasi Kemungkinan beberapa skill yang ada di karakter legend ini Mungkin akan berbau-bau gravitasi Oh, ini adalah mbak-mbak pengkhianat yang di awal tadi guys ya I made a promise I intend on keeping it Once thought lost into the abyss of space Dr. Mary Summers has returned to become the legend of Olympus Horizon If not even like an escape the event horizon How do you think you'll escape me A master of gravitational fields Her abilities bring an entirely new dimension to the games Come on, little newty We've got work to do Her propulsion star creates a powerful gravity lift Oke, ini adalah satu dari beberapa skill yang dimiliki oleh Dr. Horizon tadi guys ya Yaitu Graffiti Lift Ini adalah taktikalnya Oke, jadi apa itu skill taktikalnya bang? Jadi skill taktikalnya ya Dia itu bisa mengeluarkan satu perangkat baru Itu adalah perangkat gravitasi Ini sangat overpower banget Untuk kalian pake untuk ras musuh yang ada di atas gedung guys Makam bener Atau anda bisa sedikit bersenang-senang dengan musuh Berarti perangkat gravitasi ini berlaku untuk semuanya guys ya Bukan cuma buat musuh doang Tapi bisa juga kalian pake Kalau kalian lagi pake karakternya Simpelnya Kalau kalian pake untuk kalian dan juga tim Itu bisa kalian pake untuk ras musuh Kalau kalian pake dan lemparkan alat itu ke musuh Maka musuh kalian akan terlempar ke atas Dan begitu kan bisa gampang banget untuk nembang musuh kalian guys ya Skill selanjutnya adalah Space Walk Ini adalah skill pasif yang dimiliki oleh karakter Horizon guys ya Jadi dengan skill ini Kang seperti yang kita tau Dia pake baju anti gravitasi Jadi dengan skill Space Walk ini Dia bisa mengontrol ketika dia sedang berada di udara Ini sangat cocok banget Untuk kalian yang seneng banget Perang di atas guys ya Waduh ngambang gitu Skill selanjutnya adalah Black Hole Ini adalah ultimate nya Jadi apa fungsinya dari ultimate Black Hole nya Ketika si Horizon 2 melemparkan satu perangkat Itu akan membentuk sebuah Black Hole Dan si Black Hole ini bakal nyedot apapun yang ada di sekelilingnya guys ya Jadi dengan begitu kan bisa sangat mudah untuk menghancurkan musuh kalian Walaupun lebih dari satu orang Karena semuanya akan berkumpul dalam satu titik guys ya Gila seram banget Horizon is conducting her most important research yet Didn't think it very small dear I've got me a promise to keep Oke Oke jadi tadi adalah story dari Dr. Mary Summers A.K.A. Horizon Sang profesor ahli gravitasi guys ya Gokil ini lebih dari cukup untuk hanya sebatas trailer story game guys ya Dari story nya aja udah menarik banget Apalagi game nya guys ya Nah jadi sekarang di season 7 Apex Legends Sekarang sudah tersedia di Steam Kalian tinggal cari aja Apex Legends tuh udah paling atas nongol guys ya Kalian udah bisa download langsung dari Steam Dan ini free to play Artinya kalian kagak perlu beli pak ya Langsung download aja Terus buat kalian yang udah download Apex di Steam guys ya Gua ada community di Steam Kalian tinggal gabung aja Ntar linknya gua taruh di description di bawah Dan untuk 100 orang pertama Gua bakal kasih kalian Masing-masing 1000 Apex Coins guys ya Itu kalo diduitin pak ya Abis 16 juta Gokil sih Pokoknya cepet-cepetan aja guys ya Karena ini cuma berlaku untuk 100 orang pertama Dan untuk sekarang ini guys ya Dari tanggal 11 sampai tanggal 16 November Lagi ada promo Mega Cell 11-11 Selain itu guys ya Untuk karakter Bloodhound ini lagi ada diskon 35% Dan kalo kalian join di EA Playmember guys ya Kalian bisa mendapatkan diskon Apex Coins sebesar 10% guys ya Dan yang terakhir Kalian berkesempatan untuk mendapatkan diskon 85% Untuk berbagai macam EA Games lainnya So jadi tunggu apa lagi Silahkan kalian download Dan juga join di community Steam gua Semua linknya ada di description di bawah Gua tungguin Ntar kita mabar bareng-bareng guys ya Ya guys itu aja untuk video hari ini Thank you so much Buat yang udah nonton Dari apa sampai habis Yang udah ikutin story-nya guys ya Subscribe yang belum subscribe Follow gue di Instagram Di Android Jalem Kalian bisa cek linknya di description di bawah Kita ketemu di video selanjutnya Talk you eh Thank you Bye bye